Oke, sekarang kita lanjutkan ke video yang selanjutnya Mendigitasi petanya Pertama, kita klik editor dulu Start editing Setelah itu, tanda ini Setelah itu, kita klik ini Nah, setelah itu, kita mau mendigitasi apa dulu? Jalan dulu ya Eh, ya Jalan dulu Kita klik jalan Eh, salah, jalan Jadi, jalan itu berarti poliline Jadi, klik poliline Line, ini line Udah kan? Yaudah, sekarang kita zoom Dan mulai mendigitasinya Udah, segini cukup Jadi, caranya itu kita klik di sini Eh, nah Setelah itu, ya gitu Kita klik, klik, klik Gitu Ini kayaknya lama banget Lama banget Jadi, begitu ya, pemirsa Nah, setelah di ujung sini tuh Kita klik dua kali Jadi, garisnya akan terputus Setelah itu, kita Lanjutin lagi Dari sini Eh, sepertinya Karena ini lama Dan nantinya akan memakan waktu juga Jadi Jadi Aku pause ya Nanti kalau udah selesai Baru aku tunjukin lagi Oke Bentar, bentar Nah Kayak gini Kita tuh mengklik-kliknya Itu jalan, pemirsa Nah Ini tuh jalan Di sini klik dua kali ya Eh, mana ini Nah Yaudah, aku pause dulu Nanti kalau udah selesai Kita balik lagi Narusin videonya Oke Oke, teman-teman Aku belum ngasih tau Caranya kita Menggeser Kan Kita kan udah notok nih Di sini Udah mentok Nah, gimana caranya Kita mindahin ini Jadi, kita Pencet tombol Huruf C Huruf C Setelah itu Tandanya akan berubah Seperti itu Jadi, klik Dan kita tarik Gitu Oke Jadi, aku mau ngasih tau Ini kan Nggak kelihatan banget ya Warnanya Jadi, kita bisa Mengganti warnanya Jalan ini Jadi, klik di sini Nah Akan keluar Jadi, tinggal Kita pilih Jalan mana Ini aja Jadi, akan berubah Seperti ini Jalannya Oke, sekarang kita lanjutin dulu Karena kebetulan Jadi, belum Selesai Nah, ketika udah Semua nih Kita ganti Apa? Ibu kota Kak BBS Dulu Ibu kota Sekarang kita Bikin Nah Sini Nah, kan kayaknya kurang besar nih Yaudah Kita klik Ini ya Udah Seperti ini Ini aku kecilin Jadi Titiknya Kelihatan besar Setelah itu Kita ganti ke Ibu kota BWS Ibu kota Kabupaten Nah Itu Boin Tanya Tandanya itu Sebenarnya Kotaks Nah Ini Ya Jadi ini Aku Besarin Udah Nah Setelah Keduanya Udah Maksudnya Ibu kota Kabupaten Dan Ibu kota Kecamatan itu Udah Diberi tanda Sekarang kita Masuk Ke Sungai Ayo Kira-kira Sungainya Ini Mana Mana Sungai 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 Ya Kita Nyari Sungai Ini dia Sungainya Udah Ketemukan Udah Jadi Kita klik Di Sungai Nah Kita Pilih Polyline Dan Sekarang Kita Mulai Mengklik Klik Lagi Seperti Tadi Ini Sungainya Warna Biru Dari Ujung Sini Ujung Lodeh Nah Yaudah Kita Mulai Sekarang Klik Dulu Ya Karena Ini Itu Ya Seperti Tadi Agak Lama Nah Ini Udah Klik Dua Kali akan berubah deh kita mau ganti warna sungainya jadi warna kayak gini aja tapi warna biru biru nah oke setelah itu kita beralih ke wilayah administrasi kok warnanya masih gini ya bentar ya oke udah sekarang ganti ke wilayah administrasi wilayah administrasi ini itu administrasi itu berarti poligon oke udah di klik poligon disini jadi sekarang kita tinggal mengklik kliknya kita mulai dari atas ini dari sini dari atas atau dari sini dari sini dari sini ya oke ini gimana sih nah kita lanjut lagi tadi ada kesalahan sedikit oke jadi emang kayak gini ya karena ini tuh membentuk sebuah poligon kalau kalau kayak gini tuh jangan sampai putus ya teman-teman karena kalau putus tuh ribet kalau bikin jalan tadi kan emang harus putus-putus maksudnya boleh diputus kalau ini tuh jangan enggak ya jangan enggak ya iya emang enggak jangan gitu udah aku pause dulu ya karena ini yang paling lama sendiri ini tuh mengalilingi peta ini jadi aku pause dulu ya nanti kalau udah aku masukin lagi oke oke jadi ini udah selesai ya udah sampai disini langsung aja kita klik editor stop editing yes udah selesai lihat dulu ya mana ada iya jadi teman-teman sebenarnya tadi tuh enggak langsung di stop editing dulu jadi disini di tanda merah ini ini tuh kita klik dua kali dulu nah setelah ini udah baru di stop editing nah ini dia jadinya seperti ini nah kalau ini di centang nah nah itu dia nah sudah seperti ini hasilnya hasilnya warna pink pink udah deh tengah di serve servenya di 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 eh salah salah disini aja wes ini juga ada ini juga ada udah di save udah selesai lah nah di lah di di Terima kasih.